Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu tema yang menimpa teman kita yang gagal bayar di Aku Laku. Yaitu, nasabah Aku Laku ini dipaksa untuk menghadap ke kantor Aku Laku. Simak ya, ini adalah video nyata, video real yang dikirim oleh nasabahnya. Silakan simak dan nanti saya akan review. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan bertemu. Kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian semua dalam situasi kalian saat ini gagal bayar. Baik itu pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini, bengkel mental ya. Ya, sekarang kita mulai ya dengan nama bengkel mental, bukan bengkel hukum lagi. Karena mental adalah bagian utama, poin paling penting sekali. Setelah kejadian kemarin, aksi bunuh diri. Ya, saya ingin meng-coaching kalian bagaimana caranya untuk men-setting mental kalian agar tidak mudah rapuh, ambruk, goyah, dan lain sebagainya ya. Down. Seperti itu. Saya mau memotivasi anda agar membooster mental anda lebih kuat lagi. Oke kawan-kawan, ini adalah salah satu kekhawatiran yang ditanyakan oleh salah satu member Pak Gujiban Membasmi Pinjol Nusantara yang mana dia dipaksa dan hampir diseret untuk ke kantor aku laku. Ini adalah video real, video nyata yang dikirimkan oleh nasabah tersebut ke saya langsung ya, Japri. Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi motivasi yang kuat buat kalian dan sekaligus saya akan memberikan saran-saran, paparan-paparan, dan motivasi buat kalian kalau menghadapi hal atau situasi seperti ini harus bagaimana ya. Dan dalam kesempatan ini saya menghibau ke kalian semua dimanapun berada. Kalian yang saat ini sedang gagal bayar, upayakan ya. Kalian benar-benar menjaga utuh mental kalian. Jadi ketika kalian melihat situasi-situasi seperti masuk handphone ya, masuk ke handphone ada WA yang isinya ancaman, teror. Anda yang saat ini perdana ataupun baru pemula dan baru menghadapi namanya gagal bayar, abaikan ya kawan-kawan. Karena itu adalah kunci utama kalian. Ketika kalian malah melayani, meladeni setiap bentuk WA yang masuk, kalian langsung respon. Itu yang sangat berbahaya kawan-kawan. Biarkan. Semua ancaman itu adalah bagian dari konsekuensi kalian berhutang di pinjaman online. Hutang pinjaman online tidak dibayar, tentunya konsekuensi mengikuti terkait masalah ancaman, teror yang melalui WA atau SMS ataupun teleponnya. Sudah abaikan saja kawan ya. Abaikan terlebih dahulu. Saya berharap kalian tuh bisa tergabung ke dalam grup ya, grup yang saya dirikan yaitu grup Paguyoban Membasmi Pinjol Nusantara. Yang mana di grup ini kalian bisa saling interaksi antara nasabah gagal bayar dengan nasabah gagal bayar lainnya ya. Dari Sabang sampai Marokasemani tergabung di sini. Dan kalian yang sudah tergabung di grup Facebook, kalian berhak untuk gabung di grup Telegram. Kali ini saya akan membahas ya video yang dikirim oleh nasabah yang akan diseret ke kantor aku-laku. Seperti apa sih videonya? Dan nanti saya akan review untuk memberikan kalian kekuatan, untuk memberikan kalian pencerahan agar wawasan kalian bertambah ya. Silahkan simak videonya. Teman-teman semua. Dimanapun berada. Kalian sudah menonton video tersebut ya. Video yang tadi saya putar. Bagaimana seorang ibu dipaksa oleh desek tersebut untuk ikut ke kantornya, ke kantor aku-lakunya, dengan alasan untuk menjelaskan kronologisnya. Kawan-kawan semua. Kalau kalian menghadapi hal seperti ini, kalian jangan ikuti maunya dari desek tersebut. Kalian jangan pernah mau untuk mengikuti apa yang mereka mau untuk ikut ke kantor mereka. Tidak ada urusannya. Kalian harus datang mengikuti dia ke kantor aku-laku atau ke kantor pinjolnya. Tidak usah mau. Karena itu dalam bukan bagian dari sistem penagihan yang seharusnya mereka lakukan. Dan itu tidak ada dalam SOP-nya. Nasabah yang gagal bayar harus ikut ke kantor. Nasabah yang gagal bayar harus ngadep ke kantornya. Tidak ada urusannya, kawan. Karena itu juga sudah melanggar aturan khususnya di hukum positif kita, yaitu di KUHP. Di pasal 33 ayat 1 dan 335 ayat 1 saya akan sebutkan ya. Jadi di 33 ayat 1 itu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Hukumannya tidak main-main ya. Itu sudah merampas kemerdekaan kalau dia sampai ataupun si DC, si petugas kolektor itu mengambil Anda atau menggeser Anda dari tempat Anda ke kantor mereka. Mereka diduga sudah masuk pasal 33 ayat 1 ya, 333 ayat 1. Lalu di pasal 335 ayat 1-nya, Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Satu barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Belum lagi dia akan terbentur dengan pasal 104 POJK nomor 10 POJK.05 tahun 2022 yaitu bahwa mereka harus menagih sesuai dengan norma-norma kepatutan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat wajib mereka lakukan seperti itu wajib mereka patuhi dan wajib mereka ikuti itu sudah jelas jadi kalau mereka melakukan seperti itu berarti mereka sudah menabrak rambu-rambu di POJK nomor 10.05 tahun 2020 di pasal 104 lalu juga di KUHP dia melanggar di pasal 333 ayat 1 dan 335 ayat 1 jadi kalian kalau mau dipaksa seperti itu kalian jangan mau kalian pertahankan diri kalian pertahankan harga diri kalian jangan pernah mau mengikuti apapun maunya kolektor untuk kalian ikut ke kantornya jangan pernah mau anda setelah nonton video-video ini video-video yang saya upload ini anda wajib cerdas anda tidak lagi mau dibodoh-bodohi tidak lagi mau dibohongi oleh perilaku-perilaku penagihan mereka ya yang kurang ajar menurut saya itu kurang ajar kalau mereka mencoba untuk membawa anda itu sama artinya mereka sudah melakukan tindakan yang kurang ajar mereka pertama sudah kurang ajar menabrak rambu-rambu hukum yang ada seperti itu kawan-kawan ya jangan pernah mau untuk diajak serta ke kantor mereka tidak ada urusannya sekali lagi tidak ada urusannya oke kawan-kawan kuatkan mental kalian pada saat situasi gagal bayar seperti ini terlebih lagi ya kalian harus lebih banyak untuk berinteraksi saya berharap kalian dalam situasi gagal bayar tentunya kebingungan pasti akan ada tentunya ketakutan kekhawatiran itu pasti selalu ada ya selalu menghampiri untuk itu saya berharap kalian bisa tergabung dalam forum ya seperti yang saya dirikan yaitu Pak Guyuban membahas Mipin Jolung Santara ini ada grup ya kalian bisa saling interaksi di sana bisa bertanya silahkan kalian juga bisa tergabung di grup telegram kalian bisa saling interaksi apa pertanyaan kalian kalian tumpahkan di sana jadi biar kalian itu agak tenang ya biar kalian itu tidak merasa bahwa saya itu menunggak sendiri kalian menunggak gagal bayar tidak sendiri kawan kalian itu sama ya saudara kalian yang lain juga sama mengalami hal yang sama dengan kalian jadi kalian jangan merasa sendiri kalau kalian merasa sendiri merasa terasingkan merasa takut malu khawatir itulah penyebab atau pemicu trigger ketika ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya seperti kemarin ada di saudara kita ya dua orang yang meninggal karena bunuh diri di Surabaya dan di Cikarang Jawa Barat itu bahaya sekali kawan makanya ya interaksi ya dengan teman-teman sekeliling dengan grup dan yang pasti ini poin utama paling utama tingkatkan volume ibadah kalian makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makin dekat dengan Tuhan untuk teman-teman lainnya ya yang beragama non muslim dan saya yakin ketika Anda makin mendekat dengan Tuhanmu ketika Anda makin mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ketenangan akan lahir ketenangan akan hadir ketenangan itu akan tiba buat kalian semua dan yang pasti setelah kalian terjerumus ke dalam riba ya pinjaman online ini kalian harus benar-benar tobat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama tidak mengulangi lagi hal yang sama tidak kembali terjerat ke dalam riba pinjol ini insya Allah kehidupan kalian akan berkah menata kembali hidup kalian yang sudah kemarin hancur hancur menurut saya hancur karena kalian kan malu kalian malu disebar data ke beberapa pihak ke teman kalian ke bos kalian ke orang kantor belum lagi yang didatangi sampai didatangi ke kantor malunya setengah mati itu teman-teman yuk kita mulai hijrah kita mulai tobat untuk tidak lagi terjerumus ke dalam riba pinjaman online ini kalian yang sudah sekarang terlanjur ya sudah ya kalian yang tadi saya bilang dari awal bahwa kalian harus mengabaikan segala macam bentuk teror banyak sekali pertanyaan pak ini kalau saya diteror seperti ini kira-kira nanti ujungnya seperti apa pak saya takut pak saya takut nanti berujung hukum kawan-kawan saya sudah jelaskan dan saya sudah tegaskan dari video-video saya yang lama sampai dengan yang saat ini bahwa tidak ada satupun orang bisa dipidana penjara dipenjara kawan-kawan tidak mungkin dipenjara karena hanya urusan gagal bayar ingat karena urusan gagal bayar anda tidak akan pernah bisa dipidana penjara begitu pun kalau kalian sampai akan digugat di pengadilan tipis kemungkinan terjadi utang anda berapa utang anda sampai 2 triliun sampai 1 miliar kalian ngambil pinjol sampai 1 miliar tidak kan jadi pakai logika bahwa segala sesuatu itu gunakan logika jadi logika berpikir kita bermain ya jadi hal-hal seperti itu dipenjara digugat jauh-jauh dulu ya jauhkan dulu pisahkan dulu bahwa itu tidak akan pernah terjadi ke kalian yang penting kalian sekarang kuatkan mental kalian bahwa ke depannya serangan teror intimidasi akan makin kencang lagi ya seiring kalian belum mampu bayar disana pula segala macam bentuk teror kemungkinan pasti akan terjadi dan mudah-mudahan kalian bisa menguatkan diri kalian oke kawan-kawan semua itu saja yang mau saya bagikan mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi saya bilang kalau kalian menghadapi situasi seperti ini jangan mau ya kalian untuk dibawa ke kantornya atau menghadap kemanapun mau ke kantor polisi mau ke kantor mereka jangan pernah mau dan jangan pernah beranjak dari tempat kediaman anda oke paham ya sampai sini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian halo teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel youtube jamaofficial blog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru terima kasih oke teman-teman semua kita akhiri saja video kali ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah meridui langkah-langkah perjalanan untuk anda berikhtiar menjemput rejeki Allah mudah-mudahan anda diberikan keselamatan yuk kita berdoa Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Ya Allah Ya Rahim pemilik alam semesta ini Ya Allah ampuni kami semua yang sampai saat ini masih terjerat ke dalam riba pinjaman online Ya Allah ampuni kami kami ingin segera tobat kami ingin segera keluar Ya Allah untuk meninggalkan riba pinjol ini selama-lamanya Ya Allah hijrahkan kami tobatkan kami dan istiqomahkan kami semua Ya Allah perbaiki langkah usaha kami perbaiki rejeki kami Ya Allah perbaiki ikhtiar-ikhtiar kami berikan semuanya kemudahan berikan semuanya kelancaran dan berikan semuanya berhasilan Ya Allah dan berikan kami kesehatan Ya Allah agar kami dapat menjemput rejeki yang halal dengan maksimal Amin Alhamdulillah teman-teman usai sudah video kali ini dan kita tutup tadi dengan doa dan mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan lisan saya yang tidak menyenangkan buat kalian semua yang menyinggung perasaan kalian semua karena setiap kesalahan murni milik manusia yang melekat dalam diri manusia dan kesempurnaan satu-satunya milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo